Selamat sore, salam presisi bersama saya Briptu Ayu dan dekat saya Briptu Putri dari Satuan Lalu Lintas Kores Cimahi akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di jalur pada larang dan kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Arus lalu lintas di jalur pada larang tiga hari menjelang lebaran 2023, sore ini masih ramai lancar dari kedua arah. Untuk mengantisipasi kepadatan, sejak pagi hingga sore ini petugas kepolisian telah melakukan satu kali one way dari arah Cianjur menuju wilayah kota Cimahi. Sementara itu, untuk arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada sore hari ini terpantau masih cukup lancar. Untuk di kawasan wisata Lembang, arus lalu lintas sore hari ini nampak normal, lancar dari kedua arah. Belum nampak adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian dari Kores Cimahi disiagakan di sejumlah titik yang menjadi lokasi rawan kepadatan. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan wisata Lembang dan juga jalur pada larang Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih telah menonton!